Intro Halo apa kabar semuanya, gimana keadaannya hari ini, aman? Patuhilah dan butuhilah keperluan hari ini, supaya semua kebutuhan terpenuhi dan tetap semangat. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang baru saja dirilis pada tanggal 16 Juli 2001 kemarin. Film ini dipintangi oleh Nicholas Jake yang berperan sebagai Robin Pell, yang hidup seorang diri di hutan dan ditemani dengan seorang babi, maksudnya seekor babi. Rob dan babinya sehari-hari mencari jamur trupol. Jamur trupol merupakan jamur yang sangat mahal, yang harganya bisa mencapai 31 juta rupiah per 490 gram saja. Dan itu sangat wow sekali. Scene bermula diperlihatkan ada wali dengan Rob yang sedang memanggil sang babi keluar dari rumah dan diajak berburu mencari jamur trupol hitam. Rob merupakan matang koki terkenal, terdama, dan sukses. Tetapi setelah kematian istrinya Lauria, dan mungkin sedih atau galau yang berkepanjangan, Rob pun mengasingkan dirinya sendiri ke hutan. Atau kalau bahasa sekarama, mengisolasi diri. Kemudian Rob mencari jamur trupol bersama si babi. Dengan keharian mengendus, si babi pun dengan senang unah menemukan jamur tersebut. Lalu Rob mengolah dan memasaknya, dan tentu saja itu standar masakannya standar alas set. Bintang 5 Plus Mereka pun berdua, manusia dan babi tentunya, makan bersama, berbagi makanan. Sehingga membuat Rob sangat menyayangi babi tersebut. Dan sayang di sini yang artinya universal, luas. Tak lama kemudian datanglah Amir. Dan Amir di sini bukanlah orang dari India, melainkan pengusaha kuliner, yang tiap seminggu sekali mengambil jamur trupol ke Rob. Rob mungkin termasuk orang yang benar-benar mengasingkan diri. Hidup sesederhana mungkin, dia tidak meminta indahan atas jamur trupol tersebut. Tetapi Rob hanya ingin kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi. Hingga Amir pun hanya mendukarkannya dengan barang-barang keperluan Rob saja. Rob memasang batu baterai ke radiotep, yang kemudian mengambil kaset yang membuat tulisan Paul Robin. Robin pun menyetelnya, tetapi itu ternyata suara lor ya, tidak pakai R. dan membuat Rob teringat akan masa lalunya. Mungkin naluri hewani dari sang babi itu muncul, atau Iba melihat Rob sedih. Sang babi pun menghampiri Rob untuk menenangkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Rob tidak pergi untuk tidur, Rob melihat babinya yang tidak bisa diam, karena mendengar suara kumpulan Koyote. Tetapi mungkin piling si babi lebih kuat dari Rob, dan di dalam hati si babi mengatakan, ada yang tidak beres, dan sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, sekelompok orang datang ke rumah Rob, dan memukul Rob hingga tersungguh. Bukan itu saja, si babi pun dibawa pergi oleh sekelompok orang tersebut. Keesokan harinya, Rob terbangun, kemudian menyalakan mobil tuanya, berniat untuk mencari babinya yang diambil semalam. Tetapi mobil yang dikenerai Rob tiba-tiba mati, dan Rob pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Rob menghampiri kedai, bukannya untuk makan ataupun kopi. Tetapi Rob, mampir hanya untuk meminjam telepon, untuk menghubungi Amir. Perlu diketahui, Rob sangat sayang sama babinya, hingga Rob pun rela pergi jauh ke kota, ke tempat tinggalnya dulu, ke tempat pekerjaannya dulu, dan tentu saja harus kembali ke masa lalunya. Amir pun pergi mengantarkan Rob, menuruti apa yang dikatakan Rob. Pencarian pertama, Rob dan Amir datang menemui Meg. Meg merupakan sebuah jambur purple juga, sama seperti Rob. Lalu Meg mengantar Rob dan Amir, ke seseorang yang dicurugai, sebagai pelaku orang yang mengambil babi milik Rob. Dan hasilnya, Rob menemukan petunjuk, bahwa yang mengambil babi miliknya, adalah orang yang berasal dari kota. Dengan petunjuk tersebut, Rob meminta Amir, untuk mengantarkannya ke kota. Dan nama petunjuknya adalah Portland, yang juga merupakan tempat tinggal Rob di masa yang lalu. Sesampainya di Portland, Rob menemui Edgar untuk menanyakan keberadaan babinya, namun hasilnya pun nihil. Dan Edward adalah orang yang dikenal Rob di masa yang lalu, yang dicurugai Rob sebagai pelakunya. Tapi Rob pun tidak menyerah begitu saja. Rob mengajak ke suatu ruangan di bawah tanah, yang dulunya adalah hotel. Dan sekarang adalah tempat yang dijadikan Edward, sebagai arena pertarungan para pekerjaan restoran. Karena semakin terkenal, maka akan semakin mahal untuk ditaruhkan. Yang dimaksud pertarungan di sini, bukanlah adegan perkelahian antara dua orang yang saling menyerang. Tetapi seorang yang ditaruhkan oleh penonton, akan seberapa tahankah orang tersebut untuk menerima pukulan demi pukulan. Kemudian Rob mengajukan sebagai orangnya. Para penonton pun mulai pertarungan uang-uangnya. Lalu Rob pun mulai dipukuli sampai waktu yang ditentukan. Dan siulan dari Edward. Rob rela dipukulin sampai babak pelur, semuanya karena untuk mencari keberadaan babinya. Dan kali ini, Edward pun memberikan petunjuk dengan menuliskannya pada secari kertas. Lalu di hotel, Rob memperlihatkan isi dari secari kertas yang diberikan Edward semalam. Rob pun mengajak Amir untuk pergi ke tempat tersebut. Dan nama tempat tersebut adalah restoran Pinway. Tidak semerang orang bisa makan di tempat itu. Sampai-sampai, Amir harus menyogok terlebih dahulu ke pegawainya untuk dipesankan tempat di restoran Pinway tersebut. Di tempat yang berbeda, karena kota ini adalah tempat tinggalnya dulu, Rob pun datang dan mengunjungi rumahnya yang dulu. Dan kini sudah ditempati dengan pemilik rumah yang baru. Singkat cerita, Rob dan Amir pun makan siang di restoran Pinway. Dan tetap tujuan Rob adalah untuk menemukan keberadaan babinya. Rob pun bertemu dengan kepala kokinya dan berbicara banyak hal. Rob yang merupakan koki yang sangat segani, hingga perkataan-perkataan dari Rob menyudutkan koki tersebut. Dan akhirnya, jawaban dari koki tersebut membuat Rob tercengang. Karena ternyata, yang mengambil babi miliknya itu adalah Darius, ayahnya Amir. Rob pun marah kepada Amir. Karena yang mengambil babinya adalah orang terdekat Amir. Dan menuduh Amir sudah mengetahuinya se-dari awal. Akan tetapi, pada kenyataannya, Amir tidak tahu menau tentang hal tersebut. Bahkan Amir tidak berkomunikasi dengan ayahnya. Lalu kemudian, Rob meminta Amir untuk mengantarnya bertemu dengan Darius. Tetapi Amir terlihat dengan untuk mengantarnya. Rob pun marah dengan menendang-ndendang mobil miliknya. Dan meminta nama alamat Darius. Untuk kemudian, Rob akan datang sendiri menemui Darius. Rob pun pergi menuju rumah ayahnya Amir dengan menggunakan sepeda. Dan akhirnya, Rob pun tiba di rumahnya Darius. Dan terjadi percakapan yang serius di antara mereka. Dan diketahui, ternyata tujuan Darius mengambil babi biliknya Rob karena supaya menjauhkan Amir dari bisnisnya. Karena menurut Darius, Amir tidak cocok dengan bisnis yang dijalankannya. Rob pun tetap meminta untuk mengembalikan babinya. Akan tetapi, Darius menolak dan ingin menukar dengan sejumlah uang. Tetapi, Rob menolaknya dan tetap menginginkan babinya kembali. Serasa usahanya sia-sia, Rob pun pulang. Seperti kejadian sebelumnya, Rob bukan tipe orang yang gampang menyerah. Pasti akan ada tindakan yang akan membuatnya berhasil. Kemudian, Rob berjalan pergi dari rumah Darius. Dan didapati ada Amir yang sedang menunggu. Kemudian, Amir meminta maaf atas apa yang telah terjadi tadi. Dan mereka pun kembali saling berbincang. Rencana Rob selanjutnya, yaitu ingin menyiapkan masakan makan malam spesial untuk Darius. Kemudian, Rob pun menulis bahan-bahan makanan dan apa-apa saja yang diperlukan Rob. Lalu, Rob menyeru Amir untuk mengambil daftar bahan-bahan makanan yang telah Rob tulis sebelumnya. Kemudian, satu persatu pesanan Rob berhasil Amir dapatkan. Begitu juga, Rob yang mendatangi teman lamanya sambil berbincang-bincang karena sudah lama sekali tidak bertemu. Dan sebelum pulang, Rob meminta roti dan kemudian Rob membawanya pulang. Setelah semua bahan-bahan makanan sudah didapatkan, kemudian Rob dan Amir mulai menyiapkan bahan-bahan makanan untuk kemudian mereka masak. Mereka pun memasak dengan penuh kesungguhan hati. Karena masakan yang dibuat dari hati akan menciptakan masakan yang hebat, masakan yang lezat. Setelah semuanya sudah siap, Amir pun memanggil ayahnya untuk dinar bersama. Mereka pun bertiga bersiap menyentap makanan yang ada di meja. Darius memulai mencicipi makanannya dan sesekali dia minum anggur. Dan ternyata makanan tersebut mengingatkan kembali ingatannya kepada mendiang istrinya. Dan seketika itu juga Darius menyuruh Rob untuk pulang. tetapi sebelum keluar dari rumahnya kemudian kejadian malah terbalik. Sekarang malahan Darius yang bercerita masa lalu dan membahas kematian Laurie. Sehingga Rob pun menangis. Teringat kembali akan meniang istrinya. Dan di akhir cerita Amir mengantar Rob untuk kembali pulang ke rumahnya di hutan. Tetapi Amir tidak mengantarnya sampai ke rumahnya karena Rob meminta untuk berjalan kaki dan mereka pun berpisah. Rob pun pergi berjalan kaki menuju rumahnya. Dan keesokan harinya Rob pun sampai ke rumahnya di hutan sendirian tanpa berhasil memawa babinya pulang. Akan tetapi Rob bisa mengambil hikmah dari perjalanannya kemarin. Rob sekarang jadi sedikit lebih kuat dan sekarang mulai berani mendengar kaset yang berisi nyanyian dari istrinya. dan film pun tamat. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.